Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengumpulkan kepala desa dan aparatur desa dari seluruh daerah di Provinsi Jawa Tengah di Kota Semarang pada Senin Siang. Ribuan kades dikumpulkan dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan dan stunting. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajak Kepala Desa di 35 kabupaten kota untuk bergerak bersama melakukan percepatan penanganan segala permasalahan di tingkat desa se-Jawa Tengah. Tidak hanya berfokus pada penanganan infrastruktur, namun juga masalah angka kemiskinan dan stunting. Gubernur Jawa Tengah Ganja Pranowo hadir dan memberikan arahan kepada para kades yang hadir untuk aktif berkoordinasi terkait pemecahan masalah yang ada di desa. Tidak dipungkiri, karena pandemi kemarin kemiskinannya naik, pengakurannya naik, kan kita tidak hanya sekedar menyalahkan karena pandemi, tapi kita harus berbuat sesuatu dengan target yang mau kita capai. Beberapa target tidak akan tercapai karena kondisi itu, tapi kita tidak boleh menyerang. Nah ini waktu pendek inilah, dengan teman-teman kades kita saja untuk kita bekerja sama, melakukan sebuah percepatan. Sambil nanti kita melakukan ceking dan mengingatkan. Mohon kerjasamanya, mohon bantuannya untuk kita coba dorong sambil mengingatkan pekerjaan administratif, Sementara itu, salah satu kepala desa asal Tegal menyambut baik dengan segala aspirasi yang akan segera dilakukan Gubernur Jawa Tengah menjelang akhir masa jabatannya. Aspirasi-aspirasi yang selama ini belum, alhamdulillah, insya Allah sahabatnya akan meng-klaim semua sebelumnya, masa 16 bulan, masa kembangan yang sekarang ini, bukan-bukan bisa, infrastruktur dan lain sebagainya bisa segera diatasi semuanya. Ganjar mengingatkan kepada para kades di Jateng, terkait laporan keuangan yang belum terselesaikan, untuk segera diselesaikan dan melaporkan kegiatan administrasi, dan berharap agar pihak desa lebih kreatif dalam mengelola keuangan desa, bisa diwujudkan dengan membentuk BUMDES, baik di sektor UMKN maupun pariwisata. Dari Semarang, Jawa Tengah, TV One mengabarkan.